Buat orang yang suka sushi, saya ada info nih, ternyata sushi yang asli, yang dari Jepang itu bentuknya ya seperti ini, disimpan selama 3 tahun, baru kemudian dikonsumsi, baru kemudian dimakan. Jadi proses pembuatan sushi seperti ini tuh sudah dilakukan turun-menurun selama 18 generasi di Jepang, jadi ada satu kota kecil yang melakukan atau membuat proses pembuatan sushi yang seperti ini. Nama kotanya adalah Takashima, ini adalah salah satu kota kecil di Jepang, proses pembuatan sushi seperti ini tuh dilakukan selama 18 generasi atau sekitar 400 tahun, wow. Secret recipe dari keluarga ini, keluarga namanya tadi Kitamuras Family, dan mereka membuat satu apa ya, toko lah kita sebutnya ya, namanya Kitasina, yang dibuka pada tahun 1619, bukan 19 tapi 1619, jadi udah ya 400 tahun lebih. Proses pembuatannya sebenarnya simpel ya, kalau di Indonesia mengingatkan apa nih teman-teman komentar di bawah, jadi proses pembuatannya ikannya itu dibuang isi perutnya, dibuang, kemudian dikasih garam, dilumurkan garam, kemudian ditaruh di baket atau ember kayu, disusun, dirapikan, kemudian dilapis, ditumpuk begitu, kemudian ditutup, tekan dengan batu atau apa ya, ini mungkin batu ya, seberat 30 kg selama 2 tahun tadi. Wow, lama juga ya mau makan susinya, tapi setelah itu tidak langsung dimakan, setelah itu kemudian ikannya dibilas, kemudian dikeringkan, dijemur, dan kemudian ditutup oleh cook rice. Taruh 1 tahun lagi di bawah tumbukan nasi, cook rice itu ya nasi ya, kalau raisnya beras kan, jadi di bawah tumbukan nasi selama 1 tahun untuk proses fermentasi, dan kemudian setelah 1 tahun itu baru diambil, bisa dimakan. Wow, menarik juga ya kalau kita baca-baca hal-hal seperti ini yang selama ini kita taunya kalau sushi itu ya daging, apa ya, daging ikan mentah.